Ya Pemirsa, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bekerja sama dengan sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik petani atau BUMP, dan distributor bahan pokok menggelar gerakan pangan murah dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2023. Beginilah suasana gerakan pangan murah yang dikelar di Provinsi Jambi dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta memperingati Hari Pangan Sedunia. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar gerakan pangan murah bertempat di Toko Tani Indonesia Center Jambi. Kegiatan secara daring ini dilakukan di 186 titik se-Indonesia, dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dinampingi oleh PLT Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Dr. Arief Prasetyo ADST, serta dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya secara dari. Dalam kegiatan yang dikelar di sehanpan Provinsi Jambi ini disediakan berbagai komoditas pangan seperti peras, minyak goreng, tepung terigu, capai, bawang merah, bawang putih, serta telur ayam ras yang dijual dengan harga murah. Lebih lanjut, Ismet menambahkan gerakan pangan murah tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga murah atau terjangkau. Selain itu, juga untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan serta mendekatkan dengan masyarakat secara langsung. Ismet menuturkan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Bahkan ini merupakan kegiatan ke-15 kalinya selama dirinya menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Pada hari ini kita saksikan bersama, kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sedang melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah untuk yang ke-15 kalinya dan juga sekaligus kegiatannya adalah Hari Pangan Sehunia yang bersama-sama diraksanakan serentak se-Indonesia di mana ini juga sekaligus dilakukan rapat pengendiatifrasi yang langsung dibuat oleh Bapak Menteri dan Negeri. Jadi intinya acara hari ini adalah wujud kepedulian daripada pemerintah pusat bersama dengan jajaran sampai ke provinsi Kabupaten Kota bahwasannya gerakan pangan murah ini harus terus digalakan tanpa henti. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini harga beras walaupun dalam kondisi sudah sedikit stabil namun masih ada beberapa daerah yang harganya masih melonjak. Jadi dalam artian perlu gerakan masal yang dilakukan oleh seluruh komponen yang ada khususnya di Provinsi Jambi agar bisa mendekat harga beras ini sampai ke harga yang ditikar wajar. Salah seorang warga Kota Jambi jati mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pangan murah tersebut karena menyediakan komoditas pangan seperti beras serta panpokok lainnya dengan harga terjangkau. Kita sangat berbantu, ya harus didayangkan kita kelayar kecil terbantu dengan pangan yang memangani karena kan kita tutup pemerintah ini kan beras ini kan bahan utama makan kita lah kita kan di daerah di daerah timur bahkan di daerah utama kan beras ini. Jadi harapannya seperti apa nih Pak ke depan ini? Ya harapan kami sebagai masyarakat kecil ya lebih digiatkan lagi ya untuk di daerah-daerah ya untuk yang lebih-lebih terkecil lagi mungkin bisa di sepatu daerah. Seri Junia Putri, Cek TV, melaporkan.